assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kembali lagi bersama saya Dodi DMC di channel YouTube Dodi DMC Racing nah kita lanjut lagi ke project Yamaha Vega air new saya sebelum next videonya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video saya semoga di tahun 2023 ini kalian semua khususnya sedulur Yamaha Vega sehat selalu dah dalam keadaan baik-baik saja cuy nah mungkin di kesempatan kali ini ataupun konten kali ini saya akan pasang pisau Yamaha 125 ZR buat proyek si Yamaha Vega air new saya cuy Oke kita langsung saja review sedikit review gitu pisornya Oke guys Oke cuy dan ini dia mungkin seperti ini pisornya dan ini untuk warnanya sendiri kita menggunakan warna Ice Blue karena ada varian warna untuk warnanya sendiri ada warna bening hitam dan Ice Blue nah yang saya gunakan ini warnanya Ice Blue agak sedikit enggak bening sih ada sedikit agak sedikit blue-blue gitu cuy nah untuk pisor ini saya beli enggak ori cuy ini yang replikanya yang replikanya kalau yang ori biasanya di bagian samping ini ada tulisan Yamaha sama di bagian sininya ada dudukan cuy kalau yang ori yang ori kisaran harga 60 ribu cuy kalau nggak salah kalau ini saya beli replika kisaran harga itu 26 ribu cuy tapi lumayan mantap juga dah rekomendasi buat kalian bentar kita ini pasangnya di bagian depan disini cuy sebelum pasang biasa seperti biasa kita pas-pasin dulu buat bikin lubang ininya cuy lubang dudukan buat ntar baut Oke mungkin kita langsung saja kita eh bikin lubang buat si dudukan pisornya Oke cuy dan ini dia sudah kita bor tadi sama temen saya sudah dipasin buat si lubang dudukan bautnya lai buat dudukan bautnya mungkin Hai kita ambil nah mungkin seperti ini cuy jadi buat kalian yang ingin pasang dipas-pasin aja dulu biar posisinya lurus cuy enggak bengkok gitu ini saya menggunakan lubangnya sih buat baut ukuran 8 yang kecil cuy tadinya mau saya baut pakai yang baut probol cuman si bautnya warna kuning cuy jadi kelihatannya banyak warna gitu kita gunakan pakai baut skrup aja cuy biar enggak intinya enggak banyak warna lah Oke kita langsung pasang aja selamat menikmati Oke cuy dan ini dia Alhamdulillah sudah terpasang si di pisor Yamaha 125 ZR-nya tadi sudah terpasang juga minta bantuan sama temen saya lah yang biasa eh pasang spare part spare part di motor ini cuy mengolai nah mungkin eh tampilannya seperti ini untuk pisor Yamaha 125 Zet terus yang kemarin nanyain di bagian pelak Nah di bagian pelak ini emang sekilas tampilan mirip kayak Yamaha Jupiter Z cuy tapi ini pelak saya gunakan Yamaha PGR new nya kan kemarin ada yang komen di bagian katanya Bang itu pelak itu pelak Yamaha Jupiter Z PNP enggak ke motor PGR new PNP cuy cuman saya ini gunakan pelak pelak ori bawaan Yamaha PGR new Nah ini mungkin sekilas emang tampilannya Seperti ini cuy ini cuy pelaknya hampir sama cuman di bagian palangnya kalau Jupiter Z agak sedikit lebar cuy di bagian listnya ini list ininya juga agak sedikit tinggi kalau Jupiter Z kalau nggak salah saya juga ini pelak sama kayak Jupiter MX Jupiter MX ya lai Jupiter MX all katanya yang Jupiter MX-135 emang sih sekilas kayak Jupiter cuman ini lebih ramping cuy buat mas-mas yang kemarin komen Bang itu pelak Jupiter Z bukan ini bawaan Yamaha PGR new nya cuy oke mungkin di konten kali ini ataupun video kali ini tentang pemasangan pisau Yamaha 125 ZR di proyek Komorod modip Yamaha PGR new saya sudah terpasang nah ini dia bentuknya seperti ini cukup simpel juga sih mantap lah dan pisau ini juga sering digunakan gitu di motor bebek lainnya seperti Yamaha Jupiter Z maupun Yamaha PGR dan F1 ZR pokoknya sering digunakan sih lumayan simpel juga dan cocoklah intinya oke guys mungkin di konten ataupun video kali ini cukup sampai di sini sampai jumpa lagi di next video selanjutnya Oke sobat otomotif salam otomotif hai 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 Terima kasih telah menonton!